Terima kasih telah menonton. Ya, aku juga gak sabar. Makasih ya. Ikutin maps aja nih, Bi. Macet. Yang ada bensinnya keburu abis. Mendingan dalam jalan kecil aja. Ntar malah nyasar lagi. Enggak. Aku tahu kok. Ya udah, tos ramuh. Oh. Ya, Sir Safin. Eh, tolong take over operasinya ya. Dokter Andra kenapa? Cepat ditanganin. Baik, dok. Siapa sih dari saya? Ya, Elah. Belum juga nyampe. Mau gok aja. Tuh kan. Aku bilangin gak percaya sih. Mau gok kan. Keburu abis bensinnya. Kita belum sampe pom bensin. Terus gimana nih aku sampe rumah sakit kalau begini? Bawel banget sih. Sabar. Kita masih bisa nyari bensin kok. Kamu bilang aku bawel. Ya, abisnya kamu ngomel terus. Ya, abisnya kamu sih gak dengerin. Coba aja tadi kamu dengerin aku lewat jalan besar ikutin maps aja. Pasti gak akan kayak gini nih. Ya udah sih. Jangan nyalain aku terus. Mana aku tahu kalau bakal muka kayak gini. Ya, zamannya efek diri kecelakaan. Gimana kalau permanin? Berarti aku gak bisa membedah lagi. Ya udah. Aku cari bensin acaran dulu ya. Kamu tunggu disini. Ya aku ikut lah. Aku juga takut kali sendiri. Ya udah, terserah. Tapi kamu jangan ngeluh. Korang capek. Ayo. Sampai jumpa. Aduh, ini dimana sih, kita udah jalan jauh tapi belum dapet juga bensinnya. Tadi aku bilang, kamu tunggu aja di mobil. Sekarang jadi kayak gini kan? Ngeluh kan, capek kan? Iya namanya juga takut. Kalo aku diculik nanti dibilangnya ngerepotin semua orang. Terus sekarang mau kamu gimana deh? Mau tunggu disini? Atau mau ikut nyari? Iya udah aku ikut! Mas! Ya ampun mas! Sakit mas! Tolong! 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 Aduh! Aduh! Kenapa bu? Aduh! Aduh! Tolong! Tolong pak, saya mau bawa istri saya ke bidan kampung sebelah. Tapi malah jatuh dari motor, karena kesakitan perutnya pak. Tolong saya, sakit pak! Iya ibu, ibu tahan ya. Ibu tarik nafas, tenangin diri lu. Tarik nafas, buang, tarik nafas buang. Tenang dulu ya. Bapak rumahnya jauh dari sini gak? Gak begitu jauh bu. Iya ibunya udah mau lahiran nih. Saya dokter nanti saya akan bantu persalinan. Baik bu. Bi, tolong bi. Tolong saya, sakit bener. Saya bantu teman-teman ya bu ya. Bantu teman-teman ya? Eh, saya bantu. Sini bu. Saya bapak. Saya bapak. Saya bapak. Teman-teman bu. Bantarnya ya. Dua. Pak, tolong ambilin baskom. Air panas sama handuk. Terus kalau ada alkohol ya pak. Baik dong. Udah enak bu, posisinya bu. Aduh! Aduh masih sakit. Ibu tenang ya. Aduh! Sebentar. Tahan ya, sebentar ya bu. Tahan sebentar, sebentar. Aduh, kamu sakit. Aku bisa bawa. Kamu disini aja bantuin aku. Ibu tahan ya. Tarik nafas pelan-pelan. Atur nafasnya. Jangan sampai merem. Aduh, tenang dulu. Sebentar. Aduh! Aduh! Ibu bisa manjuk. Pak, nggak kagal deh. Aduh! Aduh, sakit! Aduh! 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 Ibu sabar ya. Ibu harus dorong ya. Ikutin abah-abah saya. Tarik nafas lagi pelan-pelan. Dorong, dorong yang kuat. Tarik nafas, tarik nafas, buang. Nak Danu, terima kasih banyak ya. Karena Nak Danu sudah begitu baik dan perhatian sama Adit. Iya, bu. Saya akan bantu Adit sampai kasus ini selesai. Karena saya tahu Adit itu orang baik, bu. Dan dia nggak mungkin bersalah. Tapi gimana kalau sampai Adit di penjara, Nak Danu? Ibu kasihan sama Adit. Dia harus menanggung hukuman yang sama sekali tidak dia lakukan. Iya. Saya cuma bisa bilang, Ibu yang sabar ya. Kita semua harus bersabar. Karena kebenaran pasti terungkap, bu. Terima kasih, Riana, Danu. Maaf, Ibu selalu merepotkan. Iya, nggak apa-apa. Kalau begitu saya permisi dulu, bu. Iya, Nak Danu. Mari. Silahkan. Loh, Git. Hei. Kok sendiri? Gita mana? Kau? Masuk nggak di hari ini? Mau tanya aja sama dia. Gila nih. Sayang. Bukannya dokter Indit sama dokter Nagita itu deket banget ya. Kok barusan aja kayak cuat kayak gitu? Tahu. Nggak emas kali. Udah, udah. Capek nih aku. Silahkan masuk. Eh, Dokter Andra. Silahkan duduk. Dokter, terima kasih udah mau meluangkan waktunya ketemu saya. Ada keluhan apa dok? Jadi gini dokter. Tadi tiba-tiba pas saya lagi operasi pasien. Tangan saya tuh gemeteran sendiri. Ini saya bawa file perawatan saya kemarin. Sudah berapa lama tangan dokter seperti itu? Baru hari ini sih. Jika tulang ekor terluka, ada kemungkinan syaraf-syaraf lain juga ikut terkena. Tapi, bisa sembuh kan? Belum tentu. Terkadang bisa sembuh 100%, kadang juga enggak. Jadi, saya sarankan Dokter Andra untuk tidak mengambil prosedur pembedahan dulu. Demi kebaikan Anda. Dalam hitungan ketiga. Ngeden ya, Bu. Satu, dua, tiga. Ngeden! Lagi, Bu. Tarik nafas. Tarik nafas. Ibu melek ya. Jangan merem, jangan merem. Ibu melek. Ayo, Bu. Lagi. Dalam hitungan ketiga ya, Bu. Abah-abah saya. Satu, dua, tiga. Ngeden, Bu! Ibu, alam malah. Anaknya perempuan, Bu. Aduh, masih sakit. Kakak, gue ibunya masih kesakitan? Aduh. Gak tahu, Bi. Eh, coba aku cek benar. Pak, ini, tolong ambil bedongnya dulu, Pak. Baik. Aduh. 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 Iya, sebentar. Sebentar ya, Bu. Saya periksa lagi. Tiba, Pak. Ibu pengen ketolak ya? Bukan, Pak. Masih sakit, Pak. Aduh. Tolong. Aduh. Sebentar ya, Bu. Saya periksa ya. Sabar ya, Bu. Ternyata belum selesai. Hah? Maksudnya? Bayinya kembar. Masih ada satu lagi. Satu lagi? Ibu. Ibu bayinya kembar. Ibu tarik napas lagi ya, Bu. Ibu ngedenin lagi ya. Ayo sekali lagi ya, Bu. Ayo. Ya. Sedikit lagi. Eh, Bu. Kali lagi ya, Bu. Ngeden. Satu. Dua. Tiga. Ngeden. Cantik. Cantik. Neksi siapin. Siapin. notify. Tapi siapin. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Sayang kenapa sih lo? Anak kita kembalian nih Iya sayang Sayang Ini papa Lihat disitu tuh Itu rumah kamu Bukan-bukan Sayang tuh Tuh lucu banget Lucu banget sih papa Sayang Selamat datang ya di dunia ini Mama sama papa bahagia banget Papa sama mama Nah Membesarkan kalian dengan baik Ya Bi Gimana kabarnya si Kemar baik-baik aja? Alhamdulillah mereka sehat kok Ibunya juga gak apa-apa Ibunya juga sehat Tadi si bapaknya juga katanya mau bantu kita untuk cari bensin buat mobil Syukur kalo gitu Kamu kenapa? Enggak Aku tadi cuma ngebayangin Kalo kita nikah terus Kita punya anak Gembar aja Harusnya kita bisa bangun keluarga Terus kita bahagia Terus kita bahagia Bersama anak-anak kita nanti Eh Ibrahim Pranoto Tuh main kamu main ke kantor saya Silahkan bro silahkan Ya terima kasih Bagaimana Ibrahim Pranoto Ada yang perlu saya bicarakan Kamu ingin bicarakan soal apa? Apa kamu tau Kalo Andra Ternyata selama ini Andra sudah berbohong Saya gak paham maksud kamu Ibrahim Dia bohong soal apa? Sebenarnya Andra itu sudah bisa jalan kembali Pranoto Bintang kamu udah pulang Iya pak Ada sesuatu yang aku mau kasih tau ke papa Ada apa bintang? Oh ya gimana keadaan Andra? Andra udah pulih pak Bahkan dia udah bisa jalan Maksud kamu gimana? Andra udah membohongi kita pak Dia pura-pura lumpuh Enggak Gak mungkin Andra berpura-pura seperti itu Nih Kalo papa gak percaya Papa liat aja sendiri Saya pikir Ini suatu hal yang tidak mungkin Ibrahim Karena saya tau sendiri Saya yang menemani dia keluar dari rumah sakit Dan setelah itu kita melakukan terapi syarat Dan memang keliatan lebih baik Lebih bagus Tapi Dia sama sekali belum bisa menggerakkan kakinya Terus untuk apa? Dia membohongi kita semua Membohongi kalian Apa tujuannya Ibrahim? Eh saya juga gak tau kenapa Tapi Andra Sudah melakukan kebohongan ini Padahal kita semua khawatir sama keadaan dia Tapi dia Malah berbohong Saya Saya belum percaya soal ini Oh ya gini Ibrahim Lebih baik Kamu kasih saya kesempatan Saya tanyakan langsung dengan anak saya Andra ya Saya Butuh kepastian dari dia Apakah benar? Dengan semua yang barusan kamu obrolin pada saya Baik Cuma itu yang ingin saya sampaikan Jika begitu Saya pembisi dulu Ah Kenapa buru-buru sih? Terima kasih Ibrahim ya Sama-sama Terima kasih banyak Hati-hati Rupanya Berkeluarga dan punya anak itu impian kita dari dulu Semuanya masih belum terlambat Kalau kita mulai dari awal lagi Asal kita sama-sama berusaha Dan sama-sama percaya sama hubungan kita Kamu jangan ngomong kayak gitu Bi Setiap kita balikan Pasti ada aja masalah Ada aja yang ngancurin hubungan kita dan kebahagiaan kita Biarin aja dulu ngalir apa adanya Kalau kita emang jodoh Pasti akan ada cara Untuk kita sama-sama lagi Hubungan X-Chin